Terima kasih telah menonton Banyak orang mendefinisikan safe assessment yang dianud dalam sistem perpacakan di Indonesia Saya mengidentifikasi dengan 8M Dan hasil identifikasi saya itu ternyata safe assessment kita tidak murni Maka saya beri nama menjadi safe assessment plus plus yaitu 7M plus 1 M yang pertama adalah mendaftarkan atau melaporkan Mendaftarkan bagi wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak Sedangkan melaporkan bagi pengusaha kena pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak M berikutnya adalah melakukan pembukuan atau pencatatan Kita tahu pembukuan ini wajib bagi wajib pajak badan Untuk wajib pajak orang pribadi yang di bawah 4,8 miliar omsetnya Dia boleh melakukan pencatatan Tetapi boleh juga dia melakukan pembukuan jika mampu M yang ketiga adalah memotong atau memungut Di sini dalam hukum pajak sebetulnya ini bukan safe assessment tetapi withholding tax Inilah alasan kenapa saya beri nama safe assessment plus plus Nah ini plus yang pertama Safe assessment kita plus withholding tax atau memotong dan memungut M yang keempat adalah menghitung Menghitung itu ya maksudnya menambahkan, menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan dan membagi Sarana untuk menghitung ini kalau dia pembukuan adalah laporan keuangan Yang nanti dipindahkan ke SPT Kalau pencatatan itu nanti ada rekapitolasi omset Dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto Kemudian dipindahkan ke surat pemberitahuan atau SPT M yang kelima adalah memberhitungkan Jadi memberhitungkan ini Dikenal juga dengan istilah mengkreditkan Jadi mengurangkan pajak terhutang dengan kredit pajak Itu di dalam undang-undang KUB dikenal dengan istilah memberhitungkan Tapi istilah ini lebih populer dengan mengkreditkan Jadi mengkreditkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut M yang keenam adalah membayar, menyetor atau melunasi Tiga istilah ini sebetulnya berbeda ya kalau kita telisik di dalam undang-undang KUB Membayar itu lebih tepat digunakan untuk wajib pajak yang safe assessment Seperti pasal 25, pasal 29 Kemudian menyetor lebih tepat digunakan untuk withholding tax Atau pemotongan dan pemungutan ya seperti PPN, pasal 21, pasal 22, pasal 23 Sedangkan melunasi ini digunakan jika sudah ada ketetapan pajak Jadi yang lebih tepat itu untuk official assessment Nah disinilah maka saya beri nama safe assessment plus plus Kita ingat plus yang pertama adalah withholding tax dengan adanya pemotongan dan pemungutan pajak Kemudian plus yang kedua adalah official assessment karena adanya surat ketetapan pajak Nah kita tahu semua bahwa ciri dari official assessment adalah adanya surat ketetapan pajak M yang ketujuh adalah menyampaikan Maksudnya adalah menyampaikan SPT Baik SPT masa atau SPT tahunan Istilah sehari-hari ini sering disebut dengan melaporkan ya Tapi kalau kita tulis dalam ketentuan undang-undang KUP Itu lebih tepat menyampaikan ya Coba kita pelajari di pasal 7 undang-undang KUP Itu istilah yang digunakan menyampaikan Jadi sekali lagi menyampaikan ini Yang lebih kita kenal sebagai melaporkan SPT Atau mungkin kalau mau lengkap ya Melaporkan pajak dengan cara menyampaikan SPT M yang terakhir adalah menghapus atau mencabut Jadi menghapus ini untuk NPPP Sedangkan mencabut untuk pengukuhan pengusaha kena pajak Jadi istilahnya berbeda ya Ketika pada awalnya untuk NPPP itu mendaftar Untuk PKP itu melaporkan Dan di akhirnya Istilah yang digunakan nanti adalah Menghapus untuk NPPP dan mencabut Ini M yang ke delapan Banyak yang tanya kepada saya Pak kenapa tidak disebut 8M tapi 7M plus 1 Alasan saya begini Untuk salah satu syarat untuk menghapus NPPP adalah Jika majib pacar sudah meninggal dunia Itulah alasan kenapa M yang ke delapan ini bisa bisa Tidak 8M tapi 7M plus 1 Karena apa? Tentu saja orang yang sudah meninggal dunia Tidak bisa melakukan penghapusan NPPP Secara safe assessment Pasti dia minta bantuan orang lain Yaitu mereka yang masih hidup Selamat pajak Demikian persembahan saya Jika Anda mencari teman diskusi berpacagan Dengan senang hati Saya menerimanya Silahkan share jika video ini bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa